Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembali lagi nih di channel yang membahas Seputar informasi youtuber dan informasi dunia pengetahuan terbaru di youtuber pemula di tahun 2004 guys Guys hari ini saya baru habis selesai sholat guys baru selesai mempermunajat mudah-mudahan segala sesuatu yang diinginkan kita kepada Tuhan kepada Allah Dimudahkan dan diberi kelancaran guys bismillahirrahmanirrahim guys Nah kali ini saya akan membahas guys tentang pengalaman-pengalaman youtuber di tahun 2024 ini dan tahun-tahun sebelumnya guys Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya guys channel ini biar terus berkembang dan memberikan informasi terbaru guys Guys ngomong-ngomong nih guys konten yang paling bagus apa ya guys konten yang paling menarik gitu ya Kira-kira ya RPM nya atau JPM nya bagus atau yang cepat mendatangkan viewers gitu Nah kali ini saya juga bingung guys mau bikin konten sholawat atau konten dari ginci Tapi ya antara ini saya juga bingung juga ya karena saya punya keinginan juga untuk bikin konten yang apa adanya saja guys Nah tapi kadang-kadang ya namanya niat ya tidak bisa dirubah guys Tentunya mana yang bagus mana yang terbaik itulah yang kita buat guys Ya namanya youtuber guys saya belum sukses guys saya masih berjuang guys Masih dalam tarak Mengumpulkan pundi-pundi setiap harinya guys Kalau masalah gaji ya masih kecil guys youtuber ini guys Masih pemula guys masih belum ada apa-apanya guys Maka itu saya mohon dukungan dari sahabatku semuanya Biar ini channel makin berkembang guys Nah hari ini saya akan membahas tentang konten sholawat dan pengalaman hidup saya guys Konten sholawat sebenarnya bagus guys Tapi karena itu ya karena masih berhubungan dengan musik guys Saya juga masih takut untuk membawakannya Tetapi ya apa adanya saja lah mungkin ada juga sholawat yang tidak terkenal royalty Atau juga lagu-lagu lainnya mungkin bisa jadi dengan versi kita sendiri guys Jadi gimana nih biar kita gak terkena royalty Biar kita gak terkena imbasnya dari konten-konten yang mengandung copyright Yaitu tergantung dari niatnya kita sendiri Mau-mau bikin konten apa dan menentukannya seperti apa Tentunya itu adalah pilihan kita guys Nah tali ini guys saya mau youtube penuh dengan keprihatinan guys Penuh dengan suka cita guys Karena ya tau aja lah guys Nyari subscriber, nyari jam tayang, nyari viewers Itu susahnya minta ampun guys Belum lagi ngeliat sahabat-sahabat saya yang berjuang nih Yang lagi ngumpulin 10 juta penayangan video short Dan lainnya tentunya banyak sekali masalah dan kendala yang harus dihadapi guys Nah jadi sahabatku yang lagi sama-sama berjuang Yang sama-sama lagi mencari jalan keluarnya Nah ya semoga dicabarkan oleh Allah Dimudahkan segala urusan kita dan diberikan jalan keluarnya guys Nah kalau seumpamanya youtuber ini youtube, dunia youtube belum dapat menghasilkan ya Kita keluar dulu, kita cari pekerjaan lain dulu Jangan dijadikan youtube pekerjaan utama Nah kita jadikan sampingan dulu sebelum menjadikan youtube Menjadikan kita pekerjaan utama Ngomong-ngomong nih guys Pekerjaan utama tentu banyak sekali guys Mulai dari intansi, kantor, jualan, dan lain-lain Jadi tergantung kita guys Kalau kita sanggup membagi waktu, membagi semuanya Dan membuat konten-konten yang menarik Tentunya akan ada ide dan akan ada peluang kita untuk tetap eksis di tahun 2024 ini guys Nah lalu bagaimana nih guys hari ini Dengan penuh keiktiaran, dengan penuh ketabaran Tentunya kita semua akan menjadi lebih baik lagi Nantinya memberikan sesuatu yang bagus lagi Dan memberikan jalan-jalan yang memberikan membuka solusi terbaik guys Nah inilah guys, di tahun 2024 ini guys Konten kreator akan memberikan banyak sekali info-info menarik lainnya guys Nah hari ini guys, saya mau undahan dulu guys Kayaknya konten selawatnya bisa dibuat Nanti atau gimana lah Oke sekarang hari ini guys Saya undahan dulu ya guys Selamat pagi